Intro Selamat pagi pemirsa, kendati pandemi covid-19 telah meredah, dunia tetap belum baik-baik saja. Bahkan para pengamat memprediksi, ekonomi dunia terancam krisis. Konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina tidak hanya berakibat pada terganggunya rantai pasok pangan, tapi juga pada energi dan sektor keuangan. Ditambah kondisi perekonomian global pasca covid yang belum sepenuhnya pulih. Situasi ini diibaratkan perfect storm. Badai yang sempurna. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sehari ini Jumat 30 September 2022 dengan tema Bersatu menghadapi krisis bersama saya Leonat Samosir. Dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Kang? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita sehat tapi ekonomi dunia saat ini tidak sehat-sehat saja ya. Ya lagi muram ini. Itu dia dan kita mengantisipasi jangan sampai sakitnya itu menular ke Indonesia. Tapi sebelum kita bahas itu Kang Ade dan pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Senada atau senapas dengan editorial. Perkuat ekonomi domestik. Nah pertanyaannya begini Kang Ade. Kan banyak sekali yang mengatakan ekonomi kita kuat di dalam negeri. Kita saling mengkonsumsi produk kita pun bisa. Tapi kan sebetulnya kita juga tidak bisa mengisolasi diri dari pergaulan global. Dan apa yang terjadi di luar itu berpengaruh nyata ke Indonesia. Bagaimana Kang? Ya yang pertama adalah kita harus melakukan penguatan secara domestik ya. Misalnya bagaimana kalau kita lihat dari neraca peregangan Indonesia. Ini kan surplus kan pada tahun ini. Jadi saya kira juga ini gambar yang sangat positif ya. Intinya adalah bagaimana kekuatan kita. Misalnya soal pangan kita juga dari sisi supply demand. Ini juga harus betul-betul terjaga. Oleh karena itu secara domestik kita harus perkuat dulu. Selanjutnya ke level internasional saya kira juga perlu upaya-upaya yang lebih hati-hati juga. Seperti itu. Ya memang ini perlu kita perhatikan karena juga sering terjadi kan kenaikan inflasi. Itu karena bahan pangan. Salah satunya ini yang gambarnya kita sedang tayangkan cabai. Yang sebetulnya bukan pengaruh dari luar. Tapi disebut-sebut karena pengaruh perubahan iklim ekstrim. Dan itu harusnya bisa dibantu oleh kementerian teknis selain misalnya kementerian keuangan dan Bank Indonesia. Begitu ya Kang Adi? Ya kalau kita lihat dari beberapa indikator yang positif ya. Dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama misalnya. Itu kan jelas sekali misalnya soal investasi. Itu juga terjadi kenaikan cukup signifikan. Kemudian juga sektor perdagangan, sektor perkebunan, pertanian dan sebagainya. Ini juga saya kira gambar yang sangat positif. Nah oleh karena itu saya kira ini harus dijaga. Namun demikian memang tidak bisa kita nafikan ya. Dunia sekarang ini mengalami ekonomi yang gelap. Itu kata IMF. Ini saya kira bukan nakut-nakutin kalau kita lihat dari hiperinflasi yang ada sekarang ini. Misalnya di Amerika itu sudah sampai 9%. Kemudian juga di Inggris juga itu sampai 8,9%. Dan di beberapa negara lainnya juga itu mengalami luar biasa pukulannya dampak dari hiperinflasi ini. Kita akan bahas itu nanti lebih jauh di editorial ya Kang Ade ya. Dan kita beralih dulu pemirsa ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 3. Ini terkait dengan pemilu 2024. MK, Mahkamah Konstitusi batalkan keberadaan badan peradilan. Dikatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah. Maka satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili dari tingkat pertama dan terakhir hanya MK. Ini apa artinya ini Kang Ade? Ya artinya bahwa ini dikembalikan kepada Mahkamah Tertinggi yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika ada perselisihan pemilu pada tingkat kepala daerah itu diselesaikan bukan pada peradilan khusus. Bagaimana amanat undang-undang. Nah jadi ini bertabrakan dengan undang-undang MK sendiri. Di mana terjadinya perselisihan pemilu suara ini harus diajukan ke MK. Bukan pada peradilan khusus. Jadi ini saya kira juga upaya yang saya kira secara efisiensi peradilan ini saya kira sangat-sangat bagus sekali. Artinya kita jangan terlalu banyak peradilan itu tapi diserahkan kepada ke orang yang paling punya otoritatif dalam hal peradilan. Masalahnya Kang Ade ini kan akhirnya semua ke MK. Itu kan jadi bertumpuk nanti di MK. Kan MK-nya tidak menjadi bertambah kan baik hakimnya maupun perangkat-perangkatnya. Ini sanggup tidak kalau misalnya nanti ternyata sengketanya baik dari pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah begitu banyak. MK sanggup gak nanti dalam waktu yang dibatasi ini menyelesaikan sengketa-sengketa itu. Kalau kita lihat dari kiprah MK selama ini dalam menangani perselisihan pemilu ini saya kira juga sudah sangat bagus ya. Artinya dalam sisi perencanaan, dalam sisi manajemen perkara sudah betul-betul artinya tidak semua perkara kemudian masuk pada persidangan. Jadi sejak awal itu sudah difilter sedemikian rupa. Jadi jangan sampai kemudian adanya gugatan kemudian ditanggapi. Tapi sejauh mana bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan MK. Nah ini saya kira yang sangat penting. Karena banyak sekali gugatan-gugatan itu karena merasa malu atau bagaimana kemudian melakukan gugatan. Gengsi ya? Gengsi juga ada faktor itu juga. Nah sementara dokumen-dokumen mendukungnya bahwa terjadi kecurangan pemilu misalnya itu juga tidak ada. Baik. Kita harap nanti MK benar-benar bersiap untuk menghadapi kemungkinan sengketa ini ya. Kita ke berita selanjutnya. Masih dari dunia hukum sebetulnya. Ini kolom politik dan hukum halaman 4 di harian Anda pemirsa. Ya keadilan restoratif di tipikor tindak pidana korupsi berbahaya. Nah ini kan mengemuka lagi nih Kang Ade. Karena gagasan ini dilontarkan komisioner terpilih KPK Johanis Tanak. Apakah kemudian nanti koruptor itu tidak dihukum gitu? Hanya diberikan apa? Keadilan restoratif? Atau seperti apa nih Kang Ade? Ya saya kira apa yang disampaikan oleh calon komisioner KPK ya. Pak Johanis Tanak. Beliau dari Kejaksaan Agung. Komisioner terpilih ya? Iya komisioner terpilih pada akhirnya. Dia mendapatkan suara terbanyak dibandingkan rekannya. Betul. Nah ini boleh jadi, saya melihatnya begini. Boleh jadi juga ini sebagai sebuah strategi juga. Bagaimana kemudian Johanis Tanak ini meraih simpati dari anggota DPR. Dan sampai kemudian mereka terganjal. Nah ini kalau kita lihat dari beberapa komisioner, calon komisioner yang menjalani fit-on praktek di DPR. Strateginya adalah baik-baik di DPR. Tapi ketika mereka terpilih menjadi komisioner, itu nyatanya rata-rata semuanya galak. Tapi boleh jadi juga, ini sebuah terobosan yang saya kira juga salah kaprah. Restoratif justice ataupun keadaan restoratif, ini adalah pada kebanyakan pada kasus tindak bidana umum. Khususnya tipiring. Ya maling-maling jemuran dan sebagainya. Seperti itu. Seperti maling pisang dan sebagainya. Itu Kejaksaan Agung itu sudah melakukan itu ya. Restoratif justice. Sudah ada 1700 perkara yang diproses di Kejaksaan. Kemudian dibebaskan. Nah tetapi kalau kasusnya adalah, apa namanya, crime, crime agency, apa namanya. Masyarakat ya. Kalau kasusnya adalah kasus hukum yang luar biasa seperti korupsi, ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa digunakan restoratif justice. Oke. Karena korupsi adalah tindak kejahatan yang luar biasa. Dan kemudian juga efek atau akibatnya adalah korbannya kan masyarakat umum ya. Iya betul. Karena gini, kalau kita lihat dari perspektif dari restoratif justice, perspektifnya korban. Betul. Tetapi kalau korupsi, ini kan masyarakat luas. Jadi kalau misalnya diterapkan menurut saya sih ini luar biasa. Ini gila namanya ini. Iya. Masyarakat masa ya membuat perdamaian dengan orang yang sangat merugikan hidupnya. Karena dikorupsi dana-dana yang memang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat ya. Dan lagi plus satu lagi, jadi restoratif justice itu tidak dikenal dalam undang-undang tidak pendana korupsi. Oh. Artinya kalau mau melakukan itu, itu harus diamanemen terlalu, harus direvisi. Dan yang saya kira juga tidak mungkin. Iya, harus diubah dulu undang-undang ya. Supaya tidak melakukan hukum. Nanti akan menimbulkan kemahalan publik kalau itu diamanemen. Dan masuknya restoratif justice. Iya, nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa. Kita ke editorial. Editorial pada hari ini fokus kepada ancaman krisis ekonomi. Bersatu menghadapi krisis. Ini, apakah memang pemerintah saat ini, Kang Ade? Kita lihat sudah benar-benar mempersiapkan diri kita, rakyat maksudnya, untuk menghadapi situasi yang memang tidak menyenangkan ya di masa depan ini. Atau memang pemerintah saat ini untuk menjaga ketenangan, akhirnya ya tidak menyampaikan keseluruhan faktanya. Bagaimana, Kang Ade? Ya, yang pertama adalah kita sebagai bangsa harus bersatu menghadapi krisis. Krisis sudah di depan mata. Eropa, Amerika dalam keadaan muram. IMF mengatakan bahwa terjadi sebuah ekonomi yang betul-betul kita mengalami fase kegelapan. Inflasi, kemudian krisis energi karena Perang Rusia dan Ukraina, kemudian juga geopolitik di selat Taiwan misalnya. Ini akan, ini semakin memperburuk kondisi global. Ada krisis energi, pangan, kemudian juga pelemahan pertumbuhan. Ini saya kira-kiranya problem. Nah, ini saya kira pertama adalah, yang utama adalah harus ditumbuhkan sense of crisis pada bangsa ini. Terutama para pemimpin. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin, ketika autoekonomi di Jakarta ini saya kira juga hal yang sangat harus betul-betul kita terapkan. Sense of crisis ini. Harus kita betul-betul kita sama nih, antara elit dan rakyat ini. Yang paling penting itu. Karena jika kita menghadapi krisis yang dikatakan bahwa pada akhir 22 sampai 2023 terjadi krisis yang sangat terjal. Oleh karena itu menurut saya sih efisiensi, kemudian juga sesama kita gotong royong dan saling, kita saling menjaga. Kita tidak boleh berlaku boros seperti itu. Baik, bagaimana kita bersatu menghadapi krisis? Kita akan ikuti ini, Kang Ande, dan ini adalah editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 30 September 2022. Bersatu menghadapi krisis. Bersatu menghadapi krisis. Kendati pandemi COVID-19 telah meredah. Dunia tetap belum baik-baik saja. Bahkan para pengamat memprediksi perekonomian dunia terancam krisis. Konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina tidak hanya berakibat pada terganggunya rantai pasok pangan, tapi juga energi dan sektor keuangan. Ditambah, kondisi perekonomian global pasca pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Situasi ini diibaratkan perfect storm. Badai yang sempurna. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi September 2022, Senin 26 September, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tekanan harga komoditas telah memicu peningkatan inflasi global, meski di beberapa negara mulai melambat. Inflasi Agustus misalnya di Brazil mencapai 8,7 persen, Inggris 9,9 persen, Eropa 9,1 persen, Jepang 3,0 persen, Tiongkok 2,5 persen, dan Amerika Serikat 8,3 persen. Di samping itu, perlambatan aktivitas manufaktur global semakin dalam pada Agustus, terutama terjadi di negara-negara besar seperti Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Hal yang juga perlu diwaspadai, kata dia ialah pengetatan kebijakan moniter yang lebih agresif, seperti penaikan suku bunga acuan Fed Funds Rate atau FFR sebesar 75 basis point pada September 2022. Hal itu membuat Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur BI21-22 September 2022 juga memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate atau B17DRR sebesar 50 BPS menjadi 4,25 persen sebagai langkah untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Menku mengakui, pemulihan ekonomi terus berlanjut, tetapi melambat di banyak negara. Meski demikian, kinerja ekonomi Indonesia makin tumbuh kuat. Kinerja sektor eksternal Indonesia sangat positif, didukung raca perdagangan yang melanjutkan trend surplus serta ekspor dan impor Agustus 2022 yang merupakan tertinggi sepanjang masa. Aktivitas manufaktur Indonesia juga masih terus menguat dengan tekanan inflasi pada Agustus yang semakin berkurang. Peningkatan konsumsi listrik pun berlanjut, menunjukkan terus tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan tumbuh lebih baik di 2022, sejalan dengan proyeksi yang dilakukan oleh lembaga internasional terkemuka seperti ADB 5,4 persen, IMF 5,3 persen, Bloomberg 5,2 persen, dan Bank Dunia 5,1 persen. Jika melihat data-data di atas, kita memang sepatutnya tetap merasa optimistis. Kendati begitu, kewaspadaan juga penting. Presiden Jokowi bahkan tetap mengingatkan untuk bersiap menghadapi krisis global yang mungkin terjadi di tahun depan. Ia pun meminta MenQ untuk menghemat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Ia memerintahkan bendahara negara memanfaatkan setiap rupiah dengan saksama. Jangan sampai anggaran dikeluarkan secara jorjoran. Karena kita tidak boleh berpikir uang hanya untuk hari ini dan tahun ini. Kita harus lihat tahun depan seperti apa ujarnya pada acara UOB Economic Outlook 2023 di Jakarta kemarin. Apa yang disampaikan Presiden kiranya sebagai bagian dari upaya memitigasi bencana keuangan yang mungkin terjadi di tahun depan. Bisa jadi memang sudah seharusnya pemerintah mengerem pengeluaran yang tidak perlu termasuk pembangunan infrastruktur yang bukan prioritas. Tidak ada salahnya kebijakan gas dan rem yang diberlakukan saat pandemi COVID-19 kembali diterapkan untuk menghadapi situasi perekonomian yang sulit seperti saat ini. Kita harus mendahulukan apa yang menjadi prioritas seperti menjaga daya beli atau konsumsi masyarakat. Sebab inilah salah satu faktor yang menggerakkan roda perekonomian dan menyelamatkan kita dari krisis selama ini. Selain itu, hal lain yang perlu dilakukan ialah menjaga kekompakan seluruh elemen bangsa. Ini penting terutama untuk menjaga stabilitas. Tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga sosial dan politik. Spirit ini mesti dimulai dari teladan para pembangku kebijakan. Jangan ada satu kebijakan kementerian bertentangan atau bahkan bertolak belakang dengan kementerian lainnya sehingga membuat rakyat bingung. Saat ini yang dibutuhkan ialah trust, kepercayaan satu sama lain. Bila para pembangku kebijakan kompak, semangat ini tentunya akan menular ke akar rumput. Seorang nahkoda, selihai apapun dia, tidak akan mampu melewati badai jika tidak didukung seluruh awak kapalnya. Oleh karena itu, kekompakan dan kolaborasi penting untuk menghadapi ancaman situasi semacam ini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Kang Ade, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Ade. Pak Peter, Presiden sudah memperingatkan kita semua bahwa ada ancaman krisis ekonomi di depan mata. Memang sejauh ini indikator-indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik. Bahkan di antara negara-negara G20, Indonesia paling baik. Tapi pertanyaannya, Pak Peter, apakah krisis itu yang mungkin akan terjadi dari Amerika, dari Eropa, belahan dunia lain, akan sampai ke Indonesia atau tidak menurut Anda, Pak Peter? Ya, Bang Leo. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah sesuatu kewajaran. Kita memang menghadapi kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian. Krisis nampaknya akan terjadi di global. Tetapi, warning dari Bapak Presiden tidak perlu menjadi membuat kepanjikan di kita. Sebenarnya, kita masih memiliki kondisi yang cukup baik, yang mampu untuk menghadapi kondisi ketidakpastian, kondisi gejolak krisis di global. Saya sendiri masih meyakini, bosnya, kita akan mahu melewati hal itu. Karena perekonomian Indonesia sejatinya itu lebih bertumpu pada kondisi domestik. Sementara kondisi domestik sekarang ini sedang mengalami proses kemuliaan karena meredanya pandemi. Kehitungan saya, dampak dari meredanya pandemi itu akan lebih berkembang dari dampak global. Karena krisis global itu kan nanti isinya mahu di Indonesia itu ada dua. Yang dari sisi perdagangan, yang masih mengalami tekanan di sisi ekspor. Sementara kita tahu juga, di ekspor, kita sedang mendapatkan windfall karena kita akan terjadi di kita. Pak Peter. Ya, Masa Tan Leo. Pak Peter, kalau kita lihat sebetulnya memang kita bagus, tapi kan sudah ada efek langsung ya Pak. Dari saat 3 September lalu pemerintah harus menaikkan harga BBM, Pak. Karena memang harga minyak mentah sedang tinggi-tingginya. Itu terlihat langsung menekan banyak sektor, Pak, untuk bertumbuh. Ada beberapa data menunjukkan banyak masyarakat yang akhirnya menahan diri untuk spending, untuk belanja karena menjaga kalau sampai ternyata masa depan atau krisis ekonomi dari luar ini sampai ke Indonesia. Ini gimana, Pak, menyeimbangkan antara berusaha memulihkan ekonomi kita pasca COVID dengan akibat-akibat langsung dari pergolakan di dunia yang membuat kita jadi akhirnya susah untuk menahan pertumbuhan ini tetap bagus, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, itu sebabnya, Pak. Ya, kemarin itu saya termasuk yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Karena saya melihat kondisi kita untuk menyongsong ke-2013 yang menyebabkan adanya krisis global tersebut, sangat membutuhkan kondisi domestik yang stabil. Ya, ya, risiko dari kenaikan harga BBM itu mengganggu kondisi domestik kita. Tetapi, saya meyakini setelah berjalan beberapa kenaikan harga BBM subsidi, saya melihat sampai dari kenaikan harga BBM subsidi itu tidak terlalu mengelakirkan. Kalau sebelumnya saya memperkirakan inflasi kita mempunyai kenaikan harga BBM subsidi itu tidak terburuk yang saya perkirakan sebelumnya. Nah, ini kalau berlanjut, kita kondisi domestik kita mesti cukup mampu. Yang perlu kita ingat adalah, yang rekonstruksi kita akan bertempunya pada konsumsi. Sementara konsumsi itu lebih diberakan. 40% konsumsi itu dibuat oleh kelompok menengah atas. Kelompok menengah atas ini masih tidak terganggu karena akan harga BBM subsidi itu. Kalau pun itu bukan oleh Bang Leota, itu adalah penampatan yang pajar, tapi dia tidak akan berkesinap. Oke. Jadi kita tetap harus tenang, tapi juga waspada kalau semoga tidak terjadi. Tapi seandainya krisis ekonomi global itu sampai juga di Indonesia begitu ya, Pak Piteria? Ya, pendapat kita memang perlu tetap tenang, tidak panik. Tema yang disampaikan oleh media Indonesia sangat bagus menurut saya, yaitu menghadapi hal ini kita perlu berkolaborasi, perlu bekerjasama, tidak terlalu gaduh sendirinya. Ya. Baik, kita harus sama-sama bersatu menghadapi krisis Pak Piter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Piter. Pertanyaannya itu, Kang Ade. Ya. Kita sedang memulihkan diri dari tekanan ekonomi karena COVID. Ya. COVID-nya pun belum berakhir. Belum selesai. Nah, tapi di saat bersamaan kita sudah merasakan langsung akibat kenaikan harga minyak mentah yang salah satu penyebab utamanya perang Rusia-Ukraina yang tidak bisa kita kendalikan. Dan belum jelas juga sampai kapan. Dan belum jelas juga. Ketika BBM naik itu banyak orang yang akhirnya mengerem belanjanya. Nah, ketika ini terjadi, di saat bersamaan kita juga lihat ada orang-orang yang tetap mendorong demo kan. Demo anti-BBM, supaya BBM turun lagi harganya. Nah, ini bagaimana kita bisa benar-benar bersatu menghadapi krisis, supaya kita kuat nih, Kang Ade. Ya, yang pertama adalah, saya kira ujiannya ini pada persatuan-kesatuan nasional kita ya. Jadi jangan sampai kemudian ada kepentingan politik ke saat memanfaatkan kenaikan harga BBM, saya kira ini kemudian menjadi isu politik yang besar. Nah, oleh karena itu kita mesti satu visi bagaimana subsidi ini kan pada akhirnya kalau kita lihat di beberapa negara, misalnya di Sri Lanka, ini kan kemudian seperti Fata Morgana. Jadi indah tapi kemudian akhirnya ada sebuah jebakan. Jebakan Sri Lanka kemudian jatuh pada curang krisis yang sangat dalam. Nah, oleh karena itu saya kira kebijakan pemerintah dalam hal penaikan harga BBM ini merupakan kebijakan yang sangat tepat. Karena kita harus mempunyai APBN yang sehat. Jadi APBN yang sehat itu adalah APBN yang tidak didominasi oleh subsidi yang gila-gilaan. Hanya untuk dibakar itu ya, untuk bahan bakar minyak. Jadi subsidi adalah harus diberikan kepada orang-orang yang tepat, kelas ekonomi yang tepat. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saya kira mesti dikembangkan dalam hal saya kira edukasi. Jadi edukasi ini saya kira harus terus disampaikan. Bagaimana kemudian kita menghadapi krisis lagu jolak sekarang ini, intinya adalah persatuan-kesatuan bangsa kita ini harus betul-betul terjaga. Presiden ketika mengingatkan bahwa ada ancaman krisis di luar Indonesia, itu tetap sambil mengatakan bahwa indikator-indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia, indikator-indikator makroekonomi kita masih baik. Yang adalah fakta. Memang baik juga, terbaik juga di antara negara-negara G20. Pertanyaannya begini, Kang Adik. Apakah tidak sebaiknya tone atau bicara dari pemerintah ini, termasuk presiden, itu mulai mengingatkan masyarakat dengan proporsional tentunya, bahwa tetap bertumbuh, tetap belanja, tetap mengembangkan usaha, tapi memang harus prudent, harus bijaksana. Jangan kemudian boros-boros, karena memang di depan atau di luar Indonesia ini sedang ada krisis. Bagaimana, Kang? Yang pertama adalah betul saya kira efisiensi. Efisiensi kebunan seorang krisis. Misalnya belum lama kita lihat ada keramaian di Bekasi, salah satu kantor pemerintah, misalnya DPRD kalau tidak salah, ini melakukan upaya perbaikan gedung. Tetapi kalau dilihat oleh masyarakat, ternyata gedung itu tidak ada masalah, gedung itu masih baik-baik saja seperti itu. Ini saya kira salah satu contoh, bagaimana kemudian penggunaan anggaran, itu harus betul-betul tepat sasaran. Jadi akuntabilitas di situ, kemudian juga transparansi, ini harus betul-betul dilaksanakan. Prinsip good governance dalam hal pengelolaan APBN kita, yang tepat sasaran kemudian betul-betul memang dibutuhkan, ini saya kira intinya di situ. Jadi pengendalian ini, kita semua di seluruh sektor harus hati-hati. Jangan kemudian merasa ada uang, ini saya kira sikap yang tidak bijak sama sekali. Kang Ade, ada analogi yang mengatakan kalau ada orang yang sedang menghadapi ancaman penyakit, ada dua langkah yang ditempu dokternya, ada yang mengatakan apa adanya, supaya dia bersiap, tapi ada yang juga karena khawatir pasien itu langsung drop, langsung shock, itu tidak terus-terusan mengatakan keadaan yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan, Anda sedang baik-baik saja, Anda sehat saja. Untuk kasus ekonomi Indonesia, kita harus pilih yang mana. Nah, kita bahas di bagian berikut, dan mencetak bersama kami, editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih misalnya Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau sense of crisis itu seperti apa kita berikan kepada masyarakat yang proporsional. Jadi jangan panik, tapi juga jangan jadi orang-orang naif yang mengatakan bahwa semua situasi ini sangat baik-baik saja. Bagaimana Kang? Yang pertama adalah kita harus melakukan skala prioritas ya. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Karena kalau keinginan ini kan unlimited. Tapi kalau kebutuhan kan memang harus betul-betul yang kita butuhkan. Segera ya? Itu yang paling penting saya kira. Kemudian yang kedua, pemerintah juga dalam hal ini saya kira juga memberikan gambaran yang seimbang. Antara yang positif dan negatif. Positif misalnya ada sekitar 8 indikator positif ya. Bahwa pertumbuhan kita, bahwa kondisi ekonomi nasional kita ini baik-baik saja. Misalnya dari tadi surplus perdagangan, investasi bagus, pendapatan negara naik, indeks kepercayaan konsumen juga naik. Ini kan gambar-gambar yang positif. Tetapi sisi lain juga, ketika misalnya hari ini kita merasakan pelemahan rupiah yang 15 ribu ya terhadap dolar. Ini saya kira juga harus diantisipasi. Ancaman nyata dari krisis global ini adalah pada pelemahan rupiah. Jadi sudah terasa. Kalau misalnya pemerintah tidak melakukan intervensi, ini saya kira juga akan kemudian meningkatkan inflasi juga adanya pelemahan rupiah ini. Jadi pertama adalah pemerintah harus melakukan bagaimana kemudian devisa kita ini dikeluarkan untuk mengantisipasi pelemahan rupiah yang terlalu dalam. Karena jika terlalu dalam, ini ancaman krisis akan semakin cepat lagi. Efek psikologisnya terlalu besar begitu. Terlalu besar, iya. Kalau di tengah-tengah ancaman krisis ini, kita bisa tidak berharap kepada seluruh komponen bangsa. Terutama partai-partai politik nih, Kang Adik. Karena kan kita menjelang 2024, yang tadi di bagian awal Kang Adik katakan, ada yang berusaha memancing di air keruh begitu. Itu bisa tidak kita minta untuk jangan dululah mancing. Bagaimana Kang? Ya, saya kira ini ujian ya. Ujian bagi kenegarawanan para elit politik kita ya. Dan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Situasi dunia sudah semakin suram sekarang. Eropa betul-betul suram tuh. Kemudian Indonesia juga akan berdampak langsung nantinya. Nah, oleh karena itu dalam situasi seperti ini, persatuan ya. Dalam hal ini para elit politik jangan menggunakan situasi ini, apalagi misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang katakan yang tidak populis misalnya, itu kemudian digoreng-goreng. Ini juga akan menimbulkan sebuah kondisi psikologis yang semakin buruk di negara kita. Nah, oleh karena itu para elit politik saya kira kebangsaan itu adalah di atas segalanya. Bukan kepada kepentingan-kepentingan sesaat yang hanya untuk menjangkau kontestasi pada 2024. Itu saya kira poinnya. Itu kata kuncinya ya. Kita harus sama-sama bersatu menghadapi krisis. Kang Adik Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa perlunya menjaga kekompakan dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Harus dimulai dari teladan para pemangku kebijakan. Jangan ada kebijakan kementerian yang saling bertentangan atau bertolak belakang sehingga rakyat bingung. Maka dibutuhkan kepercayaan satu sama lain. Selihai apapun nakoda tidak akan mampu melewati badai kalau tidak didukung seluruh awak kapalnya. Karena itu kekompakan dan kolaborasi penting untuk menghadapi ancaman situasi semacam ini. Saya Leonor Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.